Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan di Nusantara yang terletak di Jawa Barat Kerajaan Pajajaran memiliki sejarah panjang saat berdiri dan pada masa kejayaan Hingga meninggalkan jejak peninggalan yang bisa kita lihat hingga saat ini Kerajaan Pajajaran dikedal juga dengan nama lain Kerajaan Sunda atau Negeri Sunda atau disebut Pasundan Letak kerajaan ini di masa lampau bukanlah terletak di Bandung yang kini menjadi ibu kota Jawa Barat Melainkan di Pakuan atau saat ini yang berada di kota Bogor Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran meraih masa kemasan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran hancur setelah mendapat serangan dari sejumlah kerajaan Islam Yakni Kerajaan Banten dengan bantuan Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Demak Awal mula kehancuran Kerajaan Pajajaran terjadi saat pengaruh ajaran Islam mulai menyebar di bumi Pasundan Dan membuat tersah Prabu Siliwangi Nah untuk mengetahui sejarah lainnya mengenai perkembangan alam dan budaya Jawa Barat Kita bisa berkunjung ke musim yang berada di kota Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan salam menjelajah Selamat datang kembali di channelku Indonesia Ada gak sih orang yang datang ke musim yang sama untuk kesekian kalinya? Kalau itu kamu berarti kita sama ya Nah ini adalah perjalananku berkunjung ke musim Sri Baduga untuk yang kedua kalinya Museum yang berlokasi di Jalan BKR nomor 185 Antas Anyar, Kota Bandung ini Didirikan sejak tahun 1974 dan diresmikan pada tahun 1980 Yang sebelumnya bernama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Dan kini namanya menjadi Museum Sri Baduga Sri Baduga ialah nama seorang Raja Agung Kerajaan Sunda Yaitu Prabu Siliwangi yang bergelar Sri Baduga Maharaja Museum Sri Baduga ini terdiri dari tiga lantai Dengan berbagai benda koleksi bersejarah di dalamnya Di lantai satu ini kita akan menemukan informasi mengenai pembuktian hadirnya Sri Baduga Sebagai salah satu Raja Pajajara Lalu kita juga bisa melihat informasi mengenai sejarah alam dengan flora dan fauna Dan juga terdapat sejarah terbentuknya Jawa Barat dari sisi geografis Di lantai satu kita bisa memulai dengan mendapatkan informasi mengenai Prasasti Prasasti merupakan artefak bersejarah yang sangat penting karena menyimpan banyak informasi Prasasti dari zaman Hindu-Buddha umumnya bercerita tentang kehidupan politik kerajaan Silsilah Raja, penetapan daerah bebas pajak, dan banyak hal lainnya Nah disini bisa kita lihat bersama terdapat beberapa Prasasti Ada Prasasti Padrao yang menandai perjanjian Malaka Ini didirikan di atas tanah yang ditunjuk sebagai tempat untuk membangun kantor dagang bagi orang Portugis Lalu juga terdapat Prasasti Kawali Prasasti Kawali ini adalah bukti hadirnya Kerajaan Sundagalu Semasa Prabu Niskala Wastu Kencana yang berada di kawasan Astana Prasasti ini tertera pertuah untuk berbuat kebajikan demi kemakmuran Lalu kita beralih ke peta wilayah Jawa Barat Dari peta ini kita akan mendapatkan informasi seputar wilayah-wilayah Jawa Barat Lalu kita akan beralih ke map paleografi terjadinya daratan Jawa Barat Karena disini terdapat pembagian zaman menurut geologi Yaitu terdapat zaman Mesozoikum, Paleozoikum, Arkezoikum, dan Neozoikum Lalu kita akan mendapatkan informasi mengenai tahap pembentukan Gunung Jayagiri, Gunung Sunda, dan Gunung Tangkupan Prahu Kita juga disini bisa mengamati gunung, sungai, situ, dan juga danau Lalu kita akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan paleografi cekungan Bandung Yang dimulai dari zaman kuartal awal hingga tengah Pembentukan awal Danau Bandung Purba pada 125.000 tahun yang lalu Selanjutnya yaitu letusan Gunung Sunda Dan membentuk kaldera yang terjadi pada 105.000 tahun yang lalu Kelangsungan Danau Bandung Purba dan sedimentasi berlanjut pada 105.000 sampai 5.000 tahun yang lalu Letusan kedua dari Gunung Tangkupan Prahu Purba Membentuk anak Gunung Sunda pada 50.000 sampai 35.000 tahun yang lalu Hingga terbentuknya Danau Bandung dengan permukaan danau yang lebih tinggi pada 35.000 sampai 20.000 tahun yang lalu Surutnya Danau Bandung dan pengeringan cekungan Bandung setelah 16.000 tahun yang lalu Selanjutnya kita akan mendapatkan informasi mengenai lingkungan alam Jawa Barat Berdasarkan orografis, dataran tinggi wilayah Jawa Barat ini berada di atas 101.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut Lebih luas daripada dataran rendah yang hanya 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut Lalu kita akan melihat informasi mengenai flora dan fauna Terdapat tumbuhan dataran tinggi dan juga dataran rendah Juga kita bisa melihat tumbuhan zona pantai Informasi tentang mengenai migrasi manusia dan juga satwa Migrasi manusia dan binatang purba yang berasal dari daratan Asia ke Jawa Barat ini Diperkirakan terjadi ketika masa glasial atau zaman es saat pulau-pulau di Indonesia bagian barat membentuk satu daratan Selanjutnya kita akan melihat ragam bebatuan Di sini terdapat bebatuan andesit, marmer, batu sabat, dan koleksi batuan mulia yang telah berumur jutaan tahun yang lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai geotermal Kamojang Yaitu sebuah pengembangan sumber energi panas bumi Kamojang bagai proses industri Lalu disini juga kita bisa melihat informasi mengenai proses pembuatan dari batu logam mulia Nah selanjutnya kita akan mendapatkan informasi mengenai koleksi dari biologi Kionikawan Di sini terdapat fosil bintang laut yang telah berusia jutaan tahun Lalu terdapat juga culak badai Jawa yang langka Di sini juga terdapat fosil ikan, fosil kaki rusak, dan fosil tengkorak yang telah berusia 700 tahun yang lalu Dan juga disini terdapat fosil tulang kaki banteng Dan juga disini terdapat fosil tulang kaki banteng Saya yang hidup di area Jawa Barat nih kawan Di sini kita judulkan Juga bisa melihat koleksi dari Molus Kalo Kawan Yaitu salah satu film dari Overt Brata Rihasnya yaitu tulang lunak dan tidak berkerangka Contohnya meliputi kerang, cumi-cumi, keong, dan lain-lain Binatang ini hidup di air laut, air payau, setawar, dan juga di daratan Selanjutnya masih di area lantai 1 Kita akan masuk ke area yang sangat megah sekali Di mana terdapat replika Goa Power Di sini kita dapat melihat koleksi benda prasejarah yang tidak ternilai Harganya loh kawan Di sini terdapat Menhir Menhir merupakan tinggalan tradisi megalitik yang digunakan sebagai perlengkapan pemujaan Lalu di sini juga terdapat altar sebagai media ibadah Dan juga terdapat arca-arca nenek moyang Arca ini merupakan perwujudan nenek moyang yang digunakan sebagai media pemujaan pada zaman prasejarah Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton